Satu hal nih aku titip nih Bilar, buat Lesti ya Jangan terlalu dipikirin Karena kamu hidup bukan dari apa kata orang Kamu hidup bukan dari penilaian orang Karena Lesti itu kan orangnya kan baper ya Cepat mengeluarkan air mata hatinya telah Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejora Keduanya tengah menantinantikan kehadiran Dari si jabang bayi Leslar Junior Usia kandungan dari Lesti Kejora Sudah memasuki bulan keempat Artis dan pedangdut cantik ini Mengunggah sebuah potret dan video Hasil ultrasonografi atau USG di Instagram Pada 26 September 2021 Dengan unggahan terbaru ini Sontak membuat dunia jagad media sosial Dibuat gempar Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Tiba-tiba saja sebuah unggahan foto USG Dari kehamilan Lesti Kejora Beredar di media sosial pada hari ini Unggahan berupa foto dari janin hasil pernikahan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora Sontak membuat dunia jagad media sosial berguncang seketika Seperti yang diketahui bahwa USG adalah teknik pemindaian dalam pemanfaatan gelombang suara frekuensi tinggi Untuk menghasilkan gambar atau citra dari kondisi organ atau jaringan dalam tubuh pasien Dalam video tersebut si jabang bayi mulai terlihat jelas wajahnya Bahkan warganet menyebut mirip dengan sang ayah Rizky Bilar Foto nomor 2 mirip kakak ya bun ujar akun Ed Nurul Ed Galaksi 9 Slide kedua mirip dedek Lesti juga nih bunda gemes kata akun Ed Lala Nofian 90 Diketahui Lesti Kejora menikah siri dengan Rizky Bilar pada tanggal 19 Mei 2021 kemarin Keduanya menggelar akad nikah di kediaman Ustaz Subki Al-Bukhuri di Jati Sampurna, Bekasi Utara Pedangdut bersuara merdu tersebut menikahi Rizky Bilar yang berstatus perjaka ting-ting asal Medan kelahiran Sumatera Utara Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang terbilang cukup singkat dalam menjalani hubungan percintaan di tahun 2020 Sehingga sebuah momentum yang membuat Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya menikah siri di tahun 2021 Tepatnya 19 Mei 2021 Kami sangat gembira dan diberkati untuk membagikan berita yang telah kami simpan dalam waktu beberapa lama Tambah Lesti Kejora Perempuan berusia 20 tahun itu menyebutkan bahwa sekarang mereka telah menjadi keluarga yang beranggotakan tiga orang Harapan agar kandungan dari Lesti Kejora sehat selalu memang sangat banyak berdatangan dari berbagai kalangan Dan dari pihak-pihak yang lain tentunya Seperti teman-teman dan pesohor-pesohor artis lainnya Pesinetron Rizky Bilar pun juga terlihat mengelus perusang istri Pasangan tersebut tampak gembira dan bahagia Bersamaan dengan Lesti hamil mengandung anaknya Rizky Bilar mempunyai nazar untuk tidak memotong rambutnya sampai bayinya lahir nantinya Sebab dirinya telah berjanji kepada istrinya untuk memanjangkan rambutnya sampai anaknya lahir Oh iya ini rambut sebenarnya pengen cukuran Cuman gua tuh sudah janji nazar sama dedek Kata Rizky Bilar dalam sesi tayangan live instagram Gua gak bakal potong rambut sebelum anak kita lahir Jadi setelah anak kita lahir baru potong rambut lanjutnya Dikatakan Rizky Bilar nanti jika dirinya ingin tampil beda dengan potongan rambut yang gondrong Pengen gondrong sebenarnya gua ucap Rizky Bilar Dikabarkan sebelumnya isu Lesti kejurah hamil duluan akhirnya terjawab sudah Sebelumnya ramai sang biduan hamil sebelum menikah Ternyata memang benar jika Lesti hamil Namun dalam pernikahan siri tersebut Memang diakui oleh Rizky Bilar yang baru-baru ini banyak sekali dari netizen yang kecewa atas sikapnya Yang tidak memberikan kabar penikahan siri tersebut di awal tahun ini Hal tersebut diungkapkan oleh Rizky Bilar yang telah memperlihatkan banyaknya DM Instagram yang masuk terhadap Instagram pribadinya Yang menyatakan kekecewaan terhadap Rizky Bilar dan Lesti kejurah atas merahasiakan sesuatu yang halal menurut agama Namun dengan banyaknya DM Instagram yang masuk tersebut aktor muda kelahiran Medan ini Dengan sangat besar hati meminta maaf kepada semua fans dan para penggemarnya akan hal ini Kita memang merasa serba salah sampai-sampai ibu gue pun ikut berbohong kepada teman-temannya Ketika ditanya apakah gue sudah nikah apa belum Dan ini sebenarnya dikarenakan keterpaksaan dari kami semua atas kontrak yang telah ditanda tangani Dengan beberapa stasiun televisi swasta kemarin Abah Subki pun memang sempat menasihati kami saat itu untuk segera mengabarkan pernikahan siri ini Namun waktu berkata lain sekali lagi kami meminta maaf ujar Rizky Bilar hari ini di kediamannya Bahwa Alhamdulillah saat ini Lesti kejurah sedang mengandung ungkap Rizky Bilar Kehamilan dari Lesti kejurah menurut sang suami merupakan suatu anugerah tersendiri baginya dan wajib untuk dijaga Alhamdulillah sedang diberikan amanah besar dari Allah Dan kita akan jaga bersama-sama Dedek memang sedang mengandung saat ini tutur Rizky Bilar Memang akhir-akhir ini banyak saja dari netizen yang melakukan ilmu cocologi terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh Rizky Bilar dan Lesti kejurah Mulai-mulai dari menghubung-hubungkan sampai-sampai pakar IT Roy Suryo pun ikut berkomentar Namun bagi Rizky Bilar dan Lesti kejurah pun tidak menjadi masalah Dikarenakan bagi mereka telah berkata jujur itulah yang terpenting Semua sekarang terserah kepada semua orang yang menilai tambah Rizky Bilar Yang terpenting bagi fans dan para penggemar dari Rizky Bilar dan Lesti kejurah pada hari ini adalah Kebahagiaan dari Rizky Bilar dan Lesti kejurah akan segera hadirnya Leslar Junior Itulah yang sangat dinantikan bagi semua orang tentunya Baik itu dari keluarga Rizky Bilar dan Lesti kejurah maupun bagi semua fans dan para penggemar yang ada di mana saja Semoga Rizky Bilar dan Lesti kejurah akan selalu diberi kesehatan sampai nantinya hari bahagia Kelahiran dari Sang Leslar Junior yang sangat telah lama ditunggu-tunggu oleh semua orang Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax